Intro Matera adalah sebuah kota di wilayah Basilicata di Italia Selatan. Kota cantik ini dikenal sebagai La Cittasoterana atau Kota Bawah Tanah. Sejak tahun 1993, kota ini dianggap sebagai salah satu situs warisan dunia oleh UNESCO. Lalu pada tanggal 17 Oktober tahun 2014, Matera dinyatakan sebagai wakil Italia dalam ibu kota budaya Eropa untuk tahun 2019 bersama kota Plovdiv, Bulgaria. Tapi sebelum mendapat pujian dari seluruh dunia, Matera pernah disebut sebagai kota miskin di Italia. Kurang dari 70 tahun yang lalu sekitar 15.000 orang, kebanyakan petani masih tinggal di grotto atau goa alami buatan yang digunakan manusia pada zaman modern dan kuno. Grotto di Marta diukir dari batu kapur yang berasal dari zaman prasejarah. Tempatnya lembab, tanpa cahaya alami, ventilasi, air mengalir, atau listrik. Banyak penduduk yang terkena penyakit seperti malaria, kolera atau diare akut, dan tivoid atau demam karena infeksi. Dahulu tempat tidur itu langka, anak-anak biasanya tidur tercepit bersama orang tua mereka di ranjang yang dibangun untuk ayam. Dalam beberapa tahun terakhir, kota kuno Matera telah mengalami perubahan yang dramatis. Gua-guanya direnovasi dan menjadi area Instagram Mable karena digunakan sebagai restoran, toko, dan hotel. Tapi, Matera masih mempertahankan pesona murninya dan menawarkan pemandangan kota yang unik. Fotografer yang berbasis di Roma, Federico Scarchilli, membuat dinding batu pucat di kota itu sebagai subjek proyek fotografi terbarunya. Pada tahun 1993, UNESCO memberikan status warisan dunia pada kota Matera. Kota ini dinamai European Capital of Culture 2019 dan menjadi daya tarik wisatawan. Matera adalah salah satu kota tertua di Italia yang berasal dari zaman paleolitik dan sampai abad pertengahan. Kota ini penuh dengan seni, terutama di dalam gereja-gereja batunya. Berumur ratusan tahun, gereja-gereja berbentuk gua ini dihiasi dengan lukisan-lukisan penuh warna yang menggambarkan adegan-adegan Alkitab. Scarchilli juga merekomendasikan untuk melihat panoramanya dari Murgia sebuah bukit di seberang jurang Matera berdiri. Proyek Scarchilli berikutnya akan mendokumentasikan ruang-ruang keagamaan di seluruh Italia. Dia berencana untuk memeriksa bagaimana budaya dan ideologi yang berbeda telah menyebar ke seluruh negeri. Sampai jumpa di video selanjutnya.